khawatir akan serangan lebah yang banyak orang menyebutnya sebagai tawondas ternyata juga ada di rumah seorang warga di jalan krisna nomor empat tabanan di rumah Ibutu Sudiatnya keberadaan sarang tawon ini sudah sembilan bulan dia dengan awalnya masih kecil sehingga sampai sekarang membesar lebih melebihi dari besar kepala orang dan ini akan dikhawatirkan bisa menjadi berbahaya bagi pemilik rumah maupun warga di sekitarnya pemilik rumah juga setiap hari membersihkan dengan kotoran dari sarang tawon ini dan berlanjut sampai hari ini kurang lebih 90 tahun yang lalu saya lewat di sini di sana ada sarang burung seriti yang ternyata dimakan madia dan saya akan ada dua hari sekali nyapu di sini saya lewat biasa-biasa aja dan kalau lokal namanya setaban tabuan nas tabuan nas atau tabuan teras kalau sekarang itu kan tawon Vespa Vespa entah apa awalnya kecil gitu Pak ya bergerombol ini bergerombol dan sekarang sudah 9 bulan lebih besar besar apa yang Pak khawatirkan dari keberadaan tawondas ini sebetulnya secara pribadi tidak ada masalah cuma individu-individu teman-teman sekolah yang sekitarnya itu yang saya khawatirkan takut apalagi sekarang ini lagi viral di mas media tawon seperti ini bahaya sekali berbahaya dan bisa mematikan betul mematikan terus sehingga apa yang jadi keputusan Pak untuk berusaha menghilangkan atau bagaimana awalnya saya nggak blank kemana cara melapor apa ke damkar apa kemana akhirnya kapeling saya, kapeling saya datang ke sini dia melakukan koordinasi silang dengan BNPB, BNPK dan sebagainya, Bapak Kulisan juga hadir jadi ada niat untuk menghilangkan atau sangat ada, ya artinya demi saya pribadi, sekeluarga dan juga lingkungan lingkungan di sekitar wajah, di sekitar wajah ya ya ada tambahan bespark tawon bespark ini kebetulan kami kemarin malam ada informasi dari rekan sejawat di kepala penanggung pelanggan rencana terkait dengan adanya sarang tawon yang cukup besar kebetulan sarangnya, fotonya di share ke kami sehingga kami berkoneksi dengan temen yang kebetulan temen di staff dinas pertanian Pak Yogi dan beliau sedikit pengalaman untuk menangan baik lebah maupun tawon nah sehingga dengan koneksi itu beliau siap nah pada hari ini untuk cek lokasi nah rencana untuk penanganan ini untuk membantu masyarakat untuk bisa mengambil sarang tawon ini akan diambil nanti malam kira-kira jam 7 kenapa? karena secara teknis mungkin beliau tahu bahwa indok dari tawon itu atau apa namanya lebah biasanya malam itu semua terkumpul di sarangnya sehingga saat semua ada di sarang nanti akan ada teknis untuk pengambilan nah dengan teknis itu nanti beliau akan lakukan nanti malam jam 7 ya selamat pagi Pak Yogi katanya sudah biasa menangani apa sarang tawon ya nah bisa dijelaskan nanti teknisnya seperti apa kenapa harus pada malam hari dan penanganan selanjutnya seperti apa ya Pak kenapa di tangannya pada malam hari karena induk-induk itu siang hari cari makan Pak berkeliaran kesana kesini kalau malam dia dia masuk kandang semua atau ke sarang cara kita istilahnya mengalapnya itu gampang dengan jalan satu lampu kanan kiri muka harus matikan kalau dia ada lampu pasti nyari lampu Pak gitu itu nanti lubang tawon itu tahun das itu ditutup sama kapas dengan teori kan dia ngecek tadi ada tiga lubang Pak ada tiga lubang yang lupa tunggu 5-10 menit ya baru kita ambil baik ambil tujuannya biar aman yang punya rumah Pak itu tadi itu nanti tahun dimatikan atau dilepas liarkan lagi Pak kalau kita dilepas liarkan lagi saya bikin sarang lagi Pak karena dia istilahnya pingsan karena bau bensin itu ya mati Pak caranya kita namanya tidak boleh mematikan apa boleh buat dia mengganggu yang punya rumah ya kita juga ambil sikap supaya aman gitu Pak hilang ambil kampil langsung kita bukus sosok gini ikat di bawah sudah Pak kayak ini kan nah ini kebanyak yang mati satu diantara cari pakan rebutan dua terlalu penuh bingungan tidak usah ini kan banyak dari Pak kalau yang seperti ini mati karena apa Pak? satu mati sendiri karena kurang pakan Pak yang kurang pakan dia merebutan pakan diantaranya di di sarangnya terlalu penuh kolonernya Pak ketika mati dia mati ketika mati kedua langsung kemarin tuh kemarau panjang bisa jadi faktor alam diangkat 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 bencana. Nah sebetulnya saya di BPWD tidak punya katakanlah kapasitas untuk penanganan ini namun ya kita berusaha karena ini ada katakanlah informasi ya masyarakat sampai merasakan masyarakat kita komunikasi, koordinasi dengan Pak Kadis Pertanian Nah tentu beliau akan memberikan pendunjuk kalau memang ada yang bisa menangani masalah ini Nah begitu kami share ke Pak Kadis tadi malam beliau langsung menghubungi ya katakanlah Pak Yogi Pak Yogi yang sudah sering menangani ini dan beliau menjanjikan hari ini kita akan ke lokasi hari ini kita ke lokasi untuk cek katakanlah lokasi ini bagaimana penanganannya lebih lanjut tentu saya serahkan pada yang katakanlah ahli dalam hal ini Pak Yogi Nah itu dari kami dari BPWD tentu kalau ada hal yang seperti ini kita di BPWD adalah koordinasi koordinasi dengan instansi terkait yang menangani terima kasih atas terima kasih atas